Halo guys, selamat datang ke teman channel Kali ini kita akan review atau mau sharing Bagaimana cara perawatan Tabung VRV1045 Dikombinasikan dengan Nanotech Nolcomatica Micron Bagaimana cara membersihkan Dan perawatannya Perawatannya sangat mudah Yaitu Oke Caranya sangat mudah Yaitu setiap minggu Kalau airnya agak kotor Empat hari sekali Kalau tidak terkotor ya seminggu sekali Caranya kita harus backwash disini Disini ada tombol backwash Sangat mudah Kita backwash ya Pertama kita backwash ya Dengan cara menggeser aja ini Jadi seminggu sekali Seminggu sekali Di backwash Biar Karbon di dalam tabung ini Lebih awet Dan lebih tahan lama ya Kita backwash aja dia Kurang lebih 1-2 minit Sampai airnya bersih aja Tuh Airnya kotor banget ya Tuh Kotor banget airnya tuh Itu artinya Air yang di dalam tabung itu Sangat kotor Jadi dia di backwash Untuk dibersihkan Lumpur-lumpur Yang ada di dalam tabungnya Jadi ini dibiarkan aja dulu Sampai 5 menit Sampai airnya benar-benar bersih Backwash So ya Terima kasih So ya Kurang lebih 5 menit lah Sampai airnya Sangat kotor Sebaiknya di backwash Jika sampai 4 hari Atau seminggu Tergantung dari Kualitas airnya Itu sekarang udah mulai bersih ya Udah mulai bersih airnya Kita biarkan saja terus Sampai bersih Udah itu Kita Bersihkan lagi Tabung nano nya Oke Sambil jalan itu Kita juga menggantikan Tabung nano ini Ya Kita ganti juga ini ya Ini bisa juga dibersihkan ya Bisa juga dibersihkan Dengan cara Menggunakan Ini spanner Alap bukanya Alap bukanya Notor banget ya Sekali ganti Sampai disini nih Boleh bersihnya dia Ya Jadi bersih banget ya Jadi kita bisa bersihkan dia Dengan menggunakan air itu Dari sekaligus ya Mungkin ini kita bisa bersihkan sampai 2-3 kali aja Tia 2-3 kali Itu harus diganti Jadi kita bisa bersihkan dia Atau Kita bisa menggantikan dengan yang baru ya Ini kita bersihkan sini Sangat gampang ya Sangat mudah Kita bersihkan dia Ya Jadi kita bersihkan dia Atau kita gantikan ya Dengan menggunakan Tana filter yang baru Disini saya tidak akan menggunakan lagi ini Dan saya akan menggunakan yang baru Atau tetapi jika anda ingin menggunakan Yang ini Menurutkan aja Bisa gak masalah ya Yang penting Airnya yang keluar itu masih lancar Oke Ini kita kangen sini Ini tabungnya kita bisa cuci juga Kita cuci ya Kita cuci Biar bersih tabungnya Bawahnya lagi kotor Bersihkan aja Sudah bersih Tinggal pasang aja ininya Nah maksudnya Jangan lupa sealnya ya Kalau sealnya hilang Harus ada ya Nah kadang-kadang dicopot dia Kalau sealnya gak ada ini Dia agak bocor Oke Habis ini Kacangin Nah sudah Sekarang airnya ini Kita plasin ini Sudah bersih ya Kita bisa jalanin juga Kombinasikan dengan Ring sing Ring sing itu di tengah ya Ring sing itu di tengah Kita kombinasikan dia Untuk meng-slap Setelah itu kita Geser lagi dia Ke posisi depot Tuh airnya kotor lagi tuh Ya kita bisa ulang-ulang dia Ring sing Backwash Ring sing Backwash Harganya Siltannya itu Sekitar Rp 5.000 Ini ya Nama teknya Rp 5.000 Anda bisa menggantinya Atau membersihkan dia Ya Jika Anda sudah membersihkan Ternyata air yang keluar itu Sudah mulai kecil Artinya filternya itu Sudah mampet Ya Jadi Sudah harus diganti Oke Oke Yaudah tinggal aja nih Artinya airnya saya pakai lagi So Agak bersih ya Sekarang kita lihat isi Bucknya Apakah airnya Agak bersih atau belum ya Dan itu dia hasilnya Wow Airnya bersih banget King song Ya bersih banget airnya ya Lagi Oke guys Demikian review dari kami Rp 5.000 Mengenai bagaimana cara Perawatan Sabung Rp 5.000 Di sini kita lihat ya Pocor ya Ini pocor nih Artinya kurang rapat dia nih Ya Cara Cara betulinnya Airnya Sumbernya dimatikan dulu Ditutup Nah ininya Kencangin lagi Tombol dirunya ini Dia untuk menguras Tekanan dalam Dalam tabung ya Jadi Ini dikuras dulu Dikuras Ya Setelah baru-baru dikencangin Nah Oke Kita coba lagi Tuh Sudah oke ya Sudah wajar lagi Oke Oke guys Demikianlah cara Perawatan Tabung Rp ini Biar karbonnya itu awet Bisa pakai Sampai 6 bulan 9 bulan Tapi kalau ininya Nanotechnya ini Hanya bisa dipakai Sebentar semingguan Ya Semuanya itu kembali Tentang program Oke Oke Sampai jumpa lagi Bicara kami lanjutnya Siap guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax